DUSEMU YA DUSEMU Kita melanjutkan program kita ada pertanyaan berikutnya adalah apakah kita boleh berseru dalam nama Tuhan Yesus ketika membelainkan ri'i dari ancaman dan gangguan mereka yang mencoba merongrong ideologi Pancasila Allah itu bukan hanya Allah dalam gereja saja Allah itu bukan hanya Tuhannya kalau kita sakit Tuhannya kalau itu punya masalah Allah itu adalah Tuhannya sejarah Kalau dia yang menciptakan alam semesta Dia yang menciptakan langit dan bumi Maka dia yang menciptakan proses yang ada dalam alam semesta ini Oleh karena itu dalam sisi penciptaan Allah sudah berhenti tidak bekerja Tetapi dari sisi pemeliharaan Dan dari sisi penyelenggaran Penyelenggaran Berjalannya alam ini Allah bekerja terus Kita baca di dalam Yohannes pasal 5 ayat 17 Sebab kalau dia tidak bekerja terus Rapat Dia tidak bisa menjawab doa kita dong Aku udah pensiun ngapain kamu minta-minta saya gitu nanti Ya kan Dia tidak bisa berbuat mujizat Aku udah pensiun ngapain berbuat mujizat Oleh karena itu Allah tetap bekerja Bukan menciptakan yang baru Tetapi menyelenggarakan Apa yang sudah selesai diciptakan Menuntut Apa yang sudah diciptakan Kita baca dalam Yohannes pasal 5 ayatnya yang ke-17 Begini 5 ayatnya yang ke-17 Tetapi Ia berkata kepada mereka Bapakku bekerja sampai sekarang Maka Aku pun bekerja juga Dalam arti apa Dalam arti Allah itu Kalau bekerja selalu melalui firman Dia menciptakan yang melalui firman Dia menopang alam ini juga melalui firman Berarti kalau dia yang menopang alam melalui firman ini Berarti berjalannya alam Pemeliharaan alam ini juga melalui firman Yang sekarang jadi manusia Namanya Yesus Tapi tetap saja Allah Bapak itu bekerjanya melalui firmannya Hanya firmannya sekarang punya tubuh Tadinya enggak Tadinya satu di dalam dirinya wujud Sama-sama wujud roh di dalam Allah yang satu itu Sekarang punya tubuh Tapi untuk menunjukkan bahwa dia tetap firman yang sama Dia bekerja juga Melalui firman ini Maka dikatakan Bapakku Saya berkata kepada mereka Bapakku bekerja sama sekarang Maka aku pun bekerja juga Berarti kalau gitu Kalau ada apapun dalam sejarah manusia Bukan Allah lepas tangan Allah juga ikut Dan Allah mengubah apa yang buruk menjadi kebaikan nantinya Karena kadang-kadang Kalau kita baca kitab nabi-nabi terutama ya Nabi Yesaya, Nabi Yeruiya, Nabi Yisqiel Semua nabi-nabi itu Semua banyak penghakiman-penghakiman disitu Tapi selalu ada janji-janji bahwa ada pemulihan Berarti Allah ikut serta Di dalam proses sejarah manusia Jadi kalau gitu Oleh karena bangsa Israel Kalau ada apa-apa Menyerunya kepada Allah Nah kita pun begitu Contohnya dalam perjanjian baru Ketika ada kekuasaan politik mengenai gereja Herodes Gereja menyeru kepada Tuhan Yesus Coba kita baca dalam Kisah Rasul pasal 4 Kisah Rasul pasal 4 Kita baca ayatnya yang ke Kita baca demikian Sesudah dilepaskan Pergilah Petrus dan Jonas kepada teman-teman mereka Lalu mereka menceritakan segala sesuatu Yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka Ayat 23 ya Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu Berserulah mereka bersama-sama kepada Allah Katanya Ya Tuhan Engkau lah yang menjadikan langit dan bumi Laut dan segala isinya Dan oleh roh kudus dengan perantaran hambamu Daud Bapak kami engkau telah berfirman Mengapa rusuh bangsa-bangsa Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia Raja-raja dunia bersiap-siap Dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus Berserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa-reka Melawan Yesus Hambamu yang kudus Yang engkau urapi untuk melaksan segala sesuatu Yang telah engkau tentukan Dari semula oleh kuasa dan gedamu Dan sekarang ya Tuhan Lihatlah bagaimana mereka mengancam kami Dan berikanlah kepada hambamu keberanian Untuk memberitakan firmanmu Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang Dan adakanlah tanda-tanda dan mujijut Oleh nama Yesus Hambamu yang kudus Jadi kasus mereka waktu itu adalah menghadapi Pilatus Menghadapi Herodes Menghadapi Bangsa Romawi Dan mereka memohon kepada Allah Di dalam nama Yesus Nah kalau kita sekarang negara kita engkara ini yang Adalah demi kesatuan bangsa Dan pada akhirnya kalau sudah negara ini kacau Ya umat yang lain yang beragama lain juga ikut kacau Dan itulah suapnya Karena dunia sejarah itu dalam kemendali Allah Dan kita dapat contoh dari perjanjian baru Gereja mula-mula berdoa Untuk situasi politik waktu itu Kita juga diizinkan Mendoakan kepada Allah Untuk memberikan damai sejahtera Kedalam negara yang kita milih ini Ya jadi apakah kita boleh berseru dalam tumpuan Yesus Khusus membelainkan dari ancaman dan gangguan Mereka yang mencoba merongrong ideologi Pancasila Tentu saja boleh Karena Pancasila itulah yang menjadi pemersatu kita Dari semua bangsa dan kita Dan setiap saat dalam liturgi di gereja saya selalu mendoakan NKRI Pancasila Undang Dasar 45 Bini Katunggalika itu selalu saya minta kepada Allah Supaya itu tetap ditegakkan di negara ini Karena satu-satunya yang bisa menyatukan kita Kalau tidak saling bunuh-bunuhan kita Hancur negara ini Oleh karena kita berdoa Dan dalam Alkitab dikatakan Di dalam 1 Timotius pasal yang kedua Dikatakan begini Di dalam 1 Timotius pasal yang kedua Ayatnya yang ke 1 Timotius 2 Ayatnya yang ke 1 Timotius pasal 2 Ayatnya yang ke 1 dan 2 Pertama-tama aku menasihatku Menasihatkan Naikkanlah permohonan Doa syafaat dan ucapan syukur Untuk semua orang Untuk Raja-Raja Dan untuk semua pembesar Agar kita hidup tenang dan tentram Dalam segala kesalahan dan kehormatan Kalau orang yang merorong NKRI Ini agaknya membuat kacau Padahal kita mengatakan kita berdoa Untuk Raja dan pemerintah Supaya ada ketenangan dan kedamaian Ya bolehlah Kita berdoa Agar NKRI tidak dirongrong Orang yang bikin kacau Supaya kita tenang Kita semua dari macam-macam suku Dan macam-macam agama dan keyakinan Bisa hidup bersama sebagai Saudara satu bangsa Kita boleh Pertanyaan ini berasal dari Saudara Doni Danardono Ada lagi pertanyaan Ya, kita lanjutkan untuk pertanyaan 2 Terima kasih Tuhan memberkati Amin Kenapa Meng diamond Terima kasih.